Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita jadi pada video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial lagi tentang cara pembuatan pelter talang untuk akwarium ataupun untuk pelam minimalis pada video sebelumnya saya sudah pernah membuatkan tutorial ini sebenarnya boleh teman-teman cek nanti di link description sudah saya cantumkan disana saya membuat tutorial ini dengan menggunakan peralatan siadanya saja namun berbeda dengan kali ini saya membuat pelter talang tersebut dengan menggunakan peralatan yang sedikit lebih mendukung untuk peralatan yang saya butuhkan disini teman-teman yang akan kita gunakan untuk proses pekerjaannya disini ada mesin pemotong ya kemudian ada mesin bor beserta dengan mata satu setnya seperti itu lalu ada penggaris, ada pisau cutter, ada tang potong, ada twin pen atau blue pennya ada meteran, ada pipa beningnya ini pipa beningnya lalu ada elbow pipa beningnya beserta dengan dropnya nah ini teman-teman dan disini juga ada lemnya untuk lemnya saya gunakan dua lem satu lem pipa yang satunya lagi lem korea kemudian untuk talangnya saya menggunakan talang yang berwarna putih beserta dengan tutup talangnya seperti ini nah ini tutup talangnya nah jadi teman-teman pada video kali ini saya akan membuat filter talang ini menjadi dua tingkat ya berbeda dengan filter yang saya pegang ini yang ini hanya satu tingkat dan arah airnya satu arah maksud saya satu arah air akan naik dari ujung sini dan akan keluar melalui ujung satunya lagi namun pada video kali ini akan kita buat bukan seperti ini melainkan nanti air akan pertama sekali masuk ke tingkat paling atas kemudian turun ke bawah dan dibagi ke dua arah ke kanan dan ke kiri yang nanti akan keluar dari terocokan atau pancuran sebelah sini dan di sebelah sini jadi ada dua pancuran nanti disini dan disini yang nanti akan mengalirkan air ke dalam aquarium ataupun ke kolam minimalisnya seperti apa prosesnya teman-teman disaksikan terus saja video kita dan jangan di skip video ini sehingga nanti teman-teman tidak gagal fokus baik teman-teman langsung saja kita ke proses pembuatannya untuk talang disini saya akan potong sepanjang satu meter karena permintaan dari yang mesan akan dibuatkan satu meter menyesuaikan dengan panjang aquariumnya baik kita langsung ke proses pemotongannya saja nah yang ini merupakan nanti filter yang bagian bawah sedangkan kita akan potong satu lagi yang berukuran 30 cm yang nanti akan kita jadikan sebagai tingkat dua daripada filter talang ini sekarang kita akan potong sepanjang 30 cm oh ya teman-teman tadi yang terlewat ya disini juga kita perlukan pipa seperti ini nah ini nanti akan kita gunakan di tingkat yang pertama kita akan beri jalur air disini untuk mengarah ke tingkat yang dibawahnya ukuran pipanya saya gunakan yang setengah inci ini nanti akan kita beri sebanyak 4 lubang ya jadi ini akan kita potong sebanyak 4 dengan ukuran masing-masing sekitar 5 cm oke sekarang kita akan langsung potong selanjutnya teman-teman soket yang tadi akan kita potong-potong lagi ya nah ini soketnya boleh teman-teman lihat seperti ini kita akan potong-potong nah ini sudah saya potong-potong seperti ini ya teman-teman di salah satu ujungnya saya beri ring jadinya jaraknya sekitar 1 cm sedangkan yang disini 4 cm untuk bat-patnya sudah saya buat seperti itu ya selanjutnya setelah ini kita akan beri lubang di talang bagian atas ini selamat menikmati masa lanjutnya teman-teman disini saya akan beri support juga ya nah ini teman-teman ini akan saya jadikan support sebatau sebagai penguat kita akan lem dengan menggunakan lem korea ya biar nanti box bagian atas ini atau cember paling atas ini lebih kuat dan kokoh nanti yang ini akan kita lanjut kembali sekarang kita akan fokus untuk pengerjaan filter bagian bawahnya atau box bagian bawah ini yang tadi yang sudah kita ukur sepanjang 1 meter ini kita sisihkan dulu teman-teman ketika kita membuat filter custom seperti ini yang ukurannya sama persis dengan aquariumnya disini kita perlu tahu lebar daripada penahan ataupun sekurat aquarium itu sendiri jadi menurut info yang saya dapatkan dari yang mesan filter ini lebar atau penahan aquarium bagian atasnya itu sekitar 6 cm jadi disini kita pastikan dulu kita beri tanda 6 cm dan biasanya dari 6 cm saya akan lebihkan sekitar 2 cm nah kira-kira disini biasanya kalau sekurnya 6 cm maka proses pengelubangan akan saya mulai dari 8 jadi dua angka saya lebihkan sama juga ya untuk yang sebelah kanannya disini juga akan kita tandain disini langsung kita tandain di angka 8 saja sehingga nanti air keluarnya ataupun jalur airnya tidak akan nyangkup di sekurat aquariumnya ini teman-teman ya sudah saya beri lubang ini merupakan jalur air nantinya teman-teman untuk membuat rocokan daripada filternya disini saya gunakan bagian belakang daripada air filter ini sendiri jadi bagian belakang seperti ini saya potong sehingga menjadi seperti ini ini nanti akan kita belah dua ya yang satu untuk di kiri dan satunya lagi untuk di kanan ini untuk pertama-tama kita ukur dulu kita sesuaikan dengan lebar daripada lubang yang kita buat tadi ya nah untuk salah satu bagian ini sudah kira-kira selesai nanti kita tinggal rakikan saja dan kita tutup bagian atasnya kemudian kita lakukan lagi untuk proses yang satunya lagi ya selamat menikmati nah dari kira-kira seperti ini selanjutnya kita akan rapikan kita akan potong lagi ini bagian-bagian yang lebih ya kita potong dengan gerindah nah jadi teman-teman hasil saat ini seperti ini ya disini sudah siap untuk lubang air terjunnya yang satunya lagi disini juga sudah selesai siap selanjutnya setelah demikian kita akan membuat sekat-sekat di box filter ini untuk penyekatnya saya buat dari talang juga ya teman-teman ini saya ambil dari bagian sisi filter talang ini dari talang yang lainnya maksud saya jadi dipotong sedemikian ya potong sedemikian lalu nanti selanjutnya akan kita pasangkan di bagian dalam pada talang ini ya nanti akan kita sesuaiin kita akan potong dengan cutter sehingga penyekat ini bisa sesuai ke diameter dalam talang ini nah ini teman-teman jadi sekarang sudah sedikit lebih presisi tidak harus sama ya teman-teman yang penting tampak hampir sama seperti ini saja sudah cukup akan kita lanjutkan untuk pembuatan sekatan lainnya jadi untuk sekatannya yang model utuh seperti ini akan saya buat 4 yang seperti ini 4 kemudian nanti yang setengah yang setengah daripada ini juga akan kita buat sebanyak 4 juga jadi untuk membuat sekatan yang lainnya saya akan ikutin yang satu tadi yang sudah siap jadi ini kita jadikan sebagai mal ataupun cetakannya nah teman-teman jadi untuk sekatan yang penuh yang ini yang besarnya sudah selesai kita buat sebanyak 4 pieces selanjutnya kita akan buat sekatan yang kecilnya ini juga akan kita buat sebanyak 4 pieces jadi kita akan ikutin sekatan yang besarnya ini kita akan jadikan mal sehingga nanti sekatan yang kecilnya juga akan lebih mudah presisi untuk sekatan yang kecilnya ini ini akan saya buat tingginya sekitar 4,5 cm nanti kita akan potong jadi disini saya tidak buat terlalu tinggi ya karena apabila ini terlalu tinggi dan menggunakan pompe yang besar bisa pengaruh ke filternya jadi lubar jadi kita buat sekitar 4,5 cm saja sekarang kita akan beri lubang di sekatan yang tinggi ini ya untuk lubangnya akan kita beri di bagian bawah sebagai jalur air nanti untuk mengalirkan dari satu chamber ke chamber lainnya teman-teman setelah demikian saya akan potong lagi lubang yang ini ya untuk lubang jalur airnya jadi dua bagian potong seperti ini nanti kita rapikan dengan katar sekarang kita akan langsung melakukan proses perakitan pertama-tama disini saya akan beri lem di bagian tutup telangnya untuk langkah awal teman-teman disini saya bantu dengan menggunakan lem korea ya jadi ini kita rekatkan dulu dengan lem korea selanjutnya kita pasangkan sekat yang tingginya jadi teman-teman sebelum kita melanjutkan ke proses pembuatan sekatan yang bagian tengah ini harusnya kita pasangkan dulu ini filter bagian atasnya sehingga lubang yang di atas ini bisa pas ke cember yang di bawahnya nah ini sudah pas seperti ini baru kita boleh lanjutkan ke proses pengelemannya selanjutnya teman-teman disini kita akan memberi pengeleman di setiap sekatan ya biar antar sekatan tidak bocor untuk lemnya seperti biasa kita gunakan lem pvc atau lem pipa nah ini lem pipanya ya teman-teman ini langsung kita lem saja nah teman-teman jadi untuk filternya ini sudah hampir selesai ya sekarang kita tinggal membuat dudukan untuk filter bagian atasnya atau box pertamanya atau cember pertamanya nanti posisinya akan seperti ini kemudian kita akan memberi dudukan seperti ini ya kita kasih dudukan seperti ini yang kita buat dari bagian talang ini juga nih talang seperti ini kita potong hingga bentuknya seperti ini kalau sudah langsung kita kasih lem ya teman-teman selanjutnya teman-teman kita akan buat rak busanya untuk rak busanya ini kita sesuaikan dengan lebar daripada ini ya atau panjang daripada cember pertamanya ini karena nanti cember yang di atas ini akan menjadi cember pertama masuknya air ke sistem penyaringannya nah disini juga akan saya bolongin ya tepat di tengah ini sebagai jalur pipa nanti pipa untuk masuk air ke filternya nantinya akan jadi dudukan busa ataupun rak busanya posisinya nanti akan diletakkan dalam cember pertama ini kemudian untuk jalur air masuk ke filter talang ini disini akan kita sambung dengan menggunakan pipa seperti ini ya nah jadi posisinya kira-kira seperti ini ya teman-teman disini nanti akan kita beri bolong-bolongan rongka-rongka kecil sehingga airnya bisa ngalir ke dalam sistem filternya untuk memberi bolongan di pipa ini saya akan gunakan solder bisa juga dengan menggunakan board cuma agar lebih cepat pengerjanya kita gunakan solder saja oke kita lanjutkan kemudian karena kita disini sudah selesai membuat jalur air dan raknya juga sudah selesai langkah selanjutnya kita membuat tutup daripada box filternya untuk tutupnya juga saya buat dari bahan telang ini juga ya dari sisi bagian kiri kanan seperti ini saya potong seperti ini ya teman-teman kira-kira 6 cm kemudian disini juga ada potongan-potongan kecil ya sebenarnya ini sisa-sisa sisa-sisa pemotongan kita saya gunakan saja nah ini lalu ini akan kita posisikan sepertinya teman-teman dan nanti akan kita lem dengan menggunakan lem korea seperti ini kemudian bisa kita lem dengan menggunakan lem korea jadi seperti ini ya teman-teman ya ini juga kita lanjutkan kita akan membuat tutup bagian bawahnya nah jadi ini hasil lahir ya teman-teman ini sudah hasil lahirnya filter ini sudah siap ini tinggal kita lakukan nanti pengetesan pengetesan kebocoran ya jadi demikian ya teman-teman hasil lahirnya jadi air akan masuk dari tengah nanti disana akan dilakukan penyaringan kemudian akan dibagi ke dua arah sisi kiri dan sisi kanan dan akan masuk kembali ke dalam aquarium atau ke dalam kolam minimalisnya baik teman-teman jadi sampai disini dulu ya tutorial kita semoga video ini bisa dilihat jangan lupa di like jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa di bagikan ke social media yang teman-teman punya semuanya sampai jumpa terima kasih dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati